Dunia ini sedang berada di ancaman, dari segi ekonomi ada ancaman ketidakpastian, ada suku bunga tinggi, ancaman resesi negara-negara baju dan lain-lainnya. Di bawah kepemimpinan datuk dari segi ekonomi, 2023 ini adakah engine of growth tersendiri yang Malaysia akan usungkan untuk 2023? Ya kita juga sebagian dari environment global, jadi tidak boleh terpisah penuhnya. Tetapi saya tidak mewakili pandangan yang agak pesimis dan resah begitu. Saya fikir kalau leadership itu bagi eksempel yang baik dan push ahead, walaupun agak keadaan sukar tapi masih bisa bertahan. Umpamanya kita sekarang apa? Masalah pekerja, tenaga kerja. Kita selesaikan dengan baik, kurang-kurangnya ada sedikit kapasitas untuk tingkatkan keluaran negara kasar, GDP. Itu sebagai satu langkah. Kemudian soal training, soal henti kalau hindari keterisan. Ini maksud keterisan begini ya. Projek untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, itu besar di Malaysia untuk infrastruktur. Tapi rasuah, keuntungan, penipuan itu terlalu. Jadi kalau kita boleh selamatkan bilion dolar, saya yakin itu bilion dolar. Dalam satu bulan saya sudah dapat kenal pasti mana yang boleh diselamatkan. Maka dia boleh ringankan beban rakyat. Tidak mungkin segera memulihkan ekonomi era 90-an. Itu mengambil waktu sedikit. Tetapi dia boleh bergerak dengan lebih yakin ke arah itu. Sebab itu saya tekankan soal leadership, soal contoh dan teladan pimpinan.